salam jumpa para pecinta catur jumpa lagi dengan saya suasi dan dalam video ini akan kita ulas permainan seru antara wes leso saat menghadapi Richard rapot pada turnamen superbat rapid bulan tanggal 21 Mei 2023 permainan menjadi menarik karena wes leso berhasil memenangkan permainan meskipun Richard rapot memiliki dua menteri yang sudah pasti pertarungan di papan dan sangat sengit mari langsung menuju ke partainya wes leso mengawali permainan dengan pion D4 dan Richard rapot menjawab kuda F6 pion C4 pion E6 kuda F3 setelah pion hitam maju ke C5 tampak bola pembukaan Benoni modern di papan pion D5 pion D6 kuda C3 pion pukul pion D5 dan pion putih pukul berbalik pion D5 pion G6 sebagai persiapan Fiancento gajah ke G7 gajah F4 gajah G7 pion E3 rokade pion H3 kuda E8 sebuah langkah yang sudah pernah muncul tahun 1954 oleh Boris paski saat menghadapi Michael Tal dengan ide bisa menuju ke petak C7 ataupun menjaga petak D6 dan pada tahun 2019 serta 2021 beberapa Grandmaster juga pernah memainkannya gajah E2 kuda D7 rokade kuda E5 kuda D2 untuk memantau petak C4 dan E4 pion F5 gajah H2 kuda C7 pion A4 menteri E7 benteng E1 gajah D7 menteri B3 menekan pion B7 di sini langkah melindungi pion B7 dengan menggeser benteng A ke B8 juga layak dipertimbangkan namun rapat memilih mereposisi kudanya ke A6 untuk mengincar petak outbus B4 yang juga ideologis menteri pukul pion B7 kuda B4 gajah pukul kuda E5 dan gajah hitam pukul balik gajah E5 gajah B5 menambah tekanan terhadap gajah gajah D7 benteng F D8 benteng E D1 benteng A B8 menteri C7 benteng B C8 di sini pukul pion A yang gratis akan memberi kesempatan hitam membawa permainan mengarah draw karena akan ada kesempatan benteng hitam mengontrol lajur A tidak ingin ini terjadi maka menteri putih bergeser ke B7 benteng B8 menteri C7 benteng B C8 kembali menekan menteri dan kali ini menteri putih menghindar ke A5 pion A6 tentu pukul pion A6 yang gratis dengan gajah akan memberi kesempatan benteng hitam bermanuver ke A8 benteng terhadap gajah dan menteri yang akan membuat gajah putih jatuh maka dari itu rapat memilih gajah pukul gajah B7 benteng pukul gajah D7 kuda C4 penempatan kuda kepetak yang strategis guna menekan kekuatan-kekuatan hitam di pusat benteng B8 kuda A2 benteng A7 kuda pukul kuda B4 benteng pukul kuda B4 kuda pukul gajah E5 sekaligus mengincar petak penting C6 menteri pukul kuda E5 menteri D8 skak raja G7 benteng D2 dengan adanya benteng hitam menempati petak aman B4 mendorong pion ke A5 bagus untuk dipilih namun rapat memilih menggeser benteng A ke B7 guna menambah tekanan terhadap pion lemah B2 namun di sisi lain pion A6 jadi lemah maka dari itu menteri putih bergeser ke A8 guna menekan pion ini benteng pukul pion B2 dan benteng putih pukul balik benteng B2 menteri pukul benteng B2 dengan tempo tekan benteng benteng dan benteng putih mengindar ke F1 pion C4 berusaha membawa pion bebasnya ke petak promosi dan Wesley Su memberi counter attack dengan pukul pion di A6 dengan menteri sekaligus menekan pion D6 dan C4 dan membuat pion dilajur A jadi pion bebas pion C3 raja H2 langkah propilektik mengindar dari taktik pin maupun sekak di baris belakang pion C2 menteri C4 mencegah pion hitam promosi benteng B4 menteri C7 sekak raja H6 menteri pukul pion D6 mengincar petak F8 sekaligus menekan benteng di B4 tentu benteng hitam tidak perlu pukul pion A4 yang gratis karena akan ada manuver menteri ke F8 sekak yang mana bila raja mengindar ke G5 pion ke F4 sekak raja hitam akan terdesak dan bila menteri ke G7 menteri putih akan ke C5 putih akan unggul dalam permainan aslinya benteng hitam ke C4 untuk memuluskan pion hitam promosi menteri F8 sekak raja H5 menteri E7 menekan pion H7 hingga disini posisi kedua pemain simbang namun karena raja hitam yang kurang menguntungkan hitam perlu mengembalikan rajanya ke H6 dengan resiko akan memberi kesempatan putih membawa permainan ke arah draw karena langkah berulang namun dalam permainan aslinya rapat melangkah pion H6 sebuah langkah lemah dan putih punya kesempatan memanfaatkan ini dengan mendorong pion ke G4 sekak ambil contoh permainan dilanjutkan dengan benteng pukul pion G4 pion pukul benteng G4 sekak bila raja pukul pion G4 maka lanjutan pion putih ke F3 dan disusul raja ke H3 hitam sulit mencegah sekak mat tanpa mengorbankan menteri dan bila pion pukul pion G4 raja G3 menteri B8 sekak pion D6 hitam juga sulit mencegah sekak mat tanpa mengorbankan menteri namun ini jatuh cepat keterbatasan waktu sering menjadi penyebabnya dan kesempatan ini terlewatkan oleh Wesley Su dan memilih pion D6 pion C1 dan promosi jadi menteri hingga disini tampak hitam mempunyai 2 menteri namun faktor posisi raja hitam yang dipetak super panas membuat posisi putih unggul mari kita lihat bagaimana Wesley Su menyelesaikan permainan ini yaitu dengan benteng pukul menteri C1 benteng pukul benteng C1 pion G4 sekak akhirnya Wesley Su melihat potensi langkah ini namun sayang benteng putih sudah tidak ada di baris belakang sehingga walau langkah pion ini tetap bagus namun tidak punya efek yang fatal seperti sebelumnya pion pukul pion G4 dan pion putih pukul balik pion G4 dengan tempo sekak raja pukul pion G4 menteri E4 sekak raja G5 menteri F4 sekak raja H5 kita lihat disini hitam unggul sebuah benteng dan putih perlu melanjutkan tekanannya dengan menteri ke F3 sekak ambil contoh kita merespon dengan raja ke G5 raja putih bisa ke H3 menteri E5 untuk menekan pion pion D7 pion E6 sekak raja G3 dengan ide menteri ke F4 sekak raja ke F4 sekak raja H5 raja pukul benteng G1 putih akan unggul disini dalam permainan aslinya Wesley Soe melangkah pion D7 sebuah langkah lemah dan ini memberi kesempatan rapot membawa permainan seimbang dengan menggeser menteri ke D2 untuk mencegah pion putih promosi menteri F3 sekak raja G5 menteri F4 sekak raja H5 tentu putih bisa membawa permainan ke arah dro dengan langkah berulang tidak ingin ini terjadi menteri putih menuju ke E5 sekak pion G5 menteri E8 sekak raja H4 menteri E4 sekak raja H5 menteri E8 sekak hingga posisi ini sebenarnya posisi kembali seimbang dan mengamankan raja ke G4 posisi hitam akan baik-baik saja karena hitam juga punya ancaman di peta F2 dengan menteri namun dalam permainan aslinya rapot melangkah raja H4 sebuah langkah lemah sekarang waktunya bagi para pecinta catur menebak langkah terbaik putih yang juga menjadi pilihan Wesley Soe oke bagi yang sudah menemukan jawaban mari kita cocokkan disini Wesley Soe melangkah menteri F8 dengan ide menekan pion H6 dengan tempo sekak sekaligus melindungi pion F2 yang ditekan menteri hitam karena ancaman menteri hitam terhadap pion H6 bisa fatal dengan adanya peta lemah H3 tentu ancaman menteri putih ini sangat berbahaya ambil contoh menteri hitam pukul pion D7 maka menteri putih akan pukul pion H6 skak raja G4 menteri H3 skak mat maka dari itu rapot mengorbankan bentengnya ke H1 skak raja pukul benteng H1 dan barulah menteri hitam pukul pion D7 menteri pukul pion H6 skak raja G4 pada posisi ini manuver raja putih ke H2 bagus untuk dipilih ambil contoh menteri hitam ke C7 skak raja putih bisa ke G1 posisi putih akan lebih nyaman karena bila hitam berusaha terus melancarkan skak ke C1 raja bisa ke G2 sekaligus menjaga peta F3 dari pendudukan raja hitam di sisi lain menteri putih juga mengontrol peta penting C6 sehingga hitam tidak bisa melancarkan skak lagi dengan aman dan putih bisa mempertimbangkan menarik menteri ke H3 ke depannya tapi ini catur cepat ketelitian memang tidak seakurat dalam catur klasik dalam permainan aslinya Wesley Soe melangkah menteri A6 dengan maksud menjaga pion A4 namun ini memberi kesempatan raja hitam memberi perlawanan dengan maju ke F3 sekaligus menekan pion F2 menteri F6 skak raja E2 menteri pukul pion G5 perlu diambil putih sekaligus untuk menjaga peta penting G4 namun dalam permainan aslinya Wesley Soe memilih mendorong raja ke H2 dan ini sebenarnya memberi kesempatan hitam membawa posisi seimbang dengan memanfaatkan peta penting G4 dengan menteri namun rapat tidak menggunakan kesempatan ini dan memilih menggeser menterinya ke H7 skak raja G2 menteri E4 skak pion F3 menutup skak sekaligus tekan menteri putih memang sudah unggul namun demikian menteri pukul pion E3 sekaligus melindungi pion G5 paling tidak hitam masih ada sedikit perlawanan namun dalam permainan aslinya rapat memilih memukul pion A4 dengan menteri menteri pukul pion G5 sekaligus melindungi pion E3 menteri A2 pion E4 menteri B3 menteri G3 menteri E6 pion E5 mendekatkan pion ke peta promosi dan mempersiapkan mendorong pion ke F4 ke depannya raja E3 pion F4 skak raja D4 menteri F2 skak raja E4 menteri F3 skak menekan raja agar menjauh dari peta lemah F4 raja D4 raja F2 menteri F5 menteri D1 skak raja E4 mencoba menambah tekanan terhadap pion F4 menteri F3 skak raja D4 raja G3 menteri G6 skak menteri G4 menteri D3 skak menteri F3 menteri G6 skak menteri G4 menteri D3 skak kembali melakukan langkah berulang dengan harapan permainan menuju tro unggul posisi wesleso menolaknya dan kali ini memilih mendorong raja ke H4 menteri H7 skak menteri H5 menteri E7 raja G4 menteri E6 skak terus berusaha melancarkan skak dengan harapan permainan berakhir tro menteri F5 menteri G8 menteri G5 menteri D6 skak lalu wesleso menutup skak dengan mendorong pion ke F5 sekaligus menekan balik menteri walau di sisi lain pion E5 jadi lemah ambil contoh menteri pukul pion E5 maka yang perlu dilakukan putih hanyalah menukar menteri di F4 skak raja hitam mengindar ke D5 putih juga tinggal menukar menteri pion putih tetap akan sukses menuju peta promosi coba saya ilustrasikan sebentar agar bisa memberi gambaran yang jelas ambil contoh putih melanjutkan dengan menteri pukul menteri F4 skak raja pukul menteri F4 raja D5 raja G5 raja D6 raja G6 raja E7 raja G7 raja E8 putih tinggal mendorong pion ke F6 dan pion putih akan sukses menuju peta promosi dalam permainan aslinya Richard melangkah menteri A2 menteri F4 skak raja D5 raja G5 kalau sekedar ingin memperpanjang permainan menteri ke G2 bisa diambil namun dalam permainan aslinya rapot melangkah menteri B2 mencoba menambah tekanan terhadap pion E5 pion F6 menteri G2 skak dan setelah raja putih mengindar ke H6 rapot menyerah ambil contoh permainan dilanjutkan dengan menteri H3 skak raja bisa ke G6 menteri G2 skak menteri G5 menteri E4 skak raja G7 menteri C2 pion F7 pion putih tak akan terbendung menuju peta promosi demikianlah para pecinta catur permainan yang menarik dari Wesley Soe saat menghadapi Richard Rapot pada turnamen Superbat Rapid Bolan tanggal 21 Mei 2023 yang diwarnai dengan pertarungan sengit dan tajam sehingga mencapai langkah ke 86 seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya sampai jumpa terima kasih terima kasih